Selanjutnya, sejak tahun 2017, lembaga aset ataupun lembaga manajemen aset negara atau ELMAN telah menandai atau mendanai proyek-proyek infrastruktur yang terdaftar dalam proyek strategis nasional atau PSN. Dalam catatan ELMAN, total 126 PSN telah dibiayai ELMAN dengan realisasi sebesar 134,45 triliun untuk pendanaan lahan PSN, di mana 78 diantaranya telah berhasil diselesaikan dan beroperasi. Angka ini menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam upaya meningkatkan infrastruktur nasional yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Nasional Basuki Purwadi menegaskan keberhasilan dalam menyelesaikan lebih dari 60% dari total proyek yang dibiayai mencerminkan manajemen yang kolektif dan kolaborasi yang baik. Kedepan ELMAN harus tetap dan terus berinovasi dalam pendekatan pembiayaan dan pendanaan infrastruktur serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak sosial. 4 Oktober yang lalu, total realisasi pendanaan lahan PSN yang dilakukan melalui ELMAN adalah berjumlah Rp134,45 triliun. Ini juga yang luar biasa dan ini dana APBN yang digunakan untuk membangun Indonesia. Membangun Indonesia ini tentunya dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan lain sebagainya. Nah, kalau tahun ini saja berapa Pak? Tahun ini saja dari Januari sampai tanggal 4 Oktober kemarin, kita sudah merealisasikan Rp10,57 triliun.